Ini ada roti, untuk roti yang saya gunakan ini roti tawar Jadi untuk atasnya ini yang warna coklat, mau saya pinggirkan Jadi saya pakai yang bagian ini dalamnya saja Untuk roti tawar ini mau saya potong satu roti menjadi dua bagian Jadi kita potong saja, ini satu roti menjadi dua bagian seperti ini Kalau untuk satu bungkus roti tadi isinya berapa mbak? Untuk satu bungkus roti kurang lebih isinya 20 Kalau untuk harga berapa mbak? Harganya 10.000 Kita potong Berarti untuk sembarangan roti tawar bisa gitu ya? Bisa, yang penting roti tawar Berbagai merek bisa mas Oh dipotong jadi dua gitu ya? Iya Kita potong jadi dua, bagian pinggirnya tidak usah dibuang Kalau sudah ini mau saya tusuk pakai tusukan sate Jadi untuk tusukan satenya ini saya gunakan yang kecil seperti ini Nah ini lebih bagus untuk menusuknya Jadi anti pecah gitu ya? Iya, terus lebih rapi Ini kita tusuk Pelan-pelan saja Sampai ke ujung mbak? Iya Coba lihat mbak yang sudah tusuk Ya tidak mudah lepas, ini sampai ke ujung Kalau tusukannya yang besar itu agak susah mas Betul-betul harus benar-benar tusuk yang kecil gitu ya? Iya Jadi itu hasilnya rapi Ini kita tusuk semuanya Ini kalau dalam sehari ini Bisa habis berapa bungkus roti mbak? Sehari kalau rame bisa sampai 3 bungkus roti 3 bungkus? Iya Terkadang saya itu mas Apa saya simpen dulu Baru ntar saya jual Ini di frozen gitu? Iya bisa Setelah proses ini? Setelah ini rotinya mau saya kasih rasa Biar ada rasanya Oh dikasih rasa gitu ya? Iya Karena ini kan tawar Kalau untuk varian rasa ada berapa mbak? Untuk varian rasa paling best seller disini Frambos susu Frambos susu? Iya Jadi itu wanginya frambos kan enak mas Ditambah kriminya susu Setelah rotinya selesai ditusuk Selanjutnya ini mau saya pinggirkan dulu Saya mau bikin untuk perasanya Jadi rotinya kita sisihkan Ini saya siapkan wadah Untuk perasanya Saya gunakan sirup frambos Jadi untuk sirup ini saya pakai Kurang lebih 5 sendok makan Ini sirup yang kental gitu ya? Iya Nanti ini dikasih susu sama dikasih air Ini kalau untuk jenis sirup frambos ini ada warna lain gak sih mbak? Mungkin ada rasa lain? Kalau frambos identik merah mas Nah kalau untuk rasa itu terserah Cuma disini best seller nya itu ini Frambos susu Berarti ntar sirup ini dikasih susu gitu ya? Iya Kita gunakan ini 5 sendok makan Kemudian untuk susunya ini saya gunakan setengah saset saja Cukup setengah saset? Iya Soalnya udah manis gitu ya mbak? Iya Kemudian kita tambahkan air Ini air matang Tapi suhu ruang Kalau untuk airnya berapa mili mbak? Untuk airnya kurang lebih 100 mili Nah ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian kita kasihkan ke roti yang tadi sudah ditusuk Ini seperti ini Kita siapkan wadahnya untuk wadah rotinya Ini untuk cara pemberian rasanya Kita ambil satu roti yang sudah ditusuk Kemudian kita kasih sirup frambosnya Kayak gini aja Dibalur-balurin aja Sampai tercampur rata Atau sampai merata Hasilnya seperti ini Nah ini kita sisihkan Kemudian ini mau kita freezer Kalau untuk di freezer berapa lama? Paling cepat kurang lebih 1 jam mas 1 jam? Iya Kenapa harus di freezer sih mbak? Karena biar beku Kemudian nanti mau saya kasih topping coklat Oh ini biar dibekukan dulu ya? Iya Makanya ini di bawahnya saya kasih alas plastik Biar nggak menempel di wadah Itu kenapa nggak langsung dijelupin rotinya mbak? Biar lebih merata mas Kalau dijelupin tuh ntar terlalu banyak yang masuk ke rotinya Rotinya jadi terlalu lembek Oh jadi nggak keras gitu ya? Iya terus cepat apa Lepas udah lepas dari tusukannya Berarti ada triknya sendiri ya mas? Iya Jadi kalau kayak gini kan lebih Menghasilkan lebih banyak roti yang terkena sirupnya mas Kalau langsung dijelupkan itu Wadahnya lebih sedikit Roti yang terkena sirup Jadi lembek gitu ya? Iya Lembek terus mudah lepas Kalau gini kan lebih enak Yang penting merata saja Setelah selesai dikasih rasa Langsung mau saya freezer Kita freezer langsung Jadi ini kita freezer kurang lebih Waktunya 1 jam Sampai membeku Sambil menunggu rotinya membeku Ini saya mau panaskan coklat Jadi coklat yang saya gunakan Ini coklat batang Sudah saya potong kecil-kecil Kemudian saya tambahkan Ini kurang lebih 1 sendok makan Mentega Jadi kita cairkan dengan mentega Ini kita tunggu sampai mencair Sambil menunggu mencair Mau saya tambahkan air Untuk airnya kurang lebih 50 ml Jadi nanti teksturnya Tekstur coklatnya itu mencair Tidak terlalu kental Setelah coklatnya meleleh Kita aduk Ini kalau untuk coklat Ini buat celupannya ya mbak? Iya Jadi untuk celupan roti Yang dibekukan tadi Setelah meleleh Ini kita matikan kompornya Kita biarkan tetap di sini Ini hasilnya Roti yang sudah dibekukan Ini tinggal kita kasih lelehan coklat Untuk cara Membelikan coklatnya itu Tinggal kita ambil Satu roti yang sudah dibekukan Kemudian kita siram Seperti ini Sampai merata Jadi sampai semua rotinya itu tertutup Untuk hasilnya seperti ini Itu coklatnya langsung keras mbak? Iya Jadi itu Kau nampak tadi dikasih mentega itu Biar langsung ngeset Ini kita sisihkan terlebih dahulu Ini kalau itu ke harga Pertusungnya jual berapaan mbak? Harganya pertusung Rp1.500 Beti benar-benar langsung keras ya coklatnya ya? Iya Ini kita coba Yang sudah jadi Bismillahirrahmanirrahim Rotinya lembut Coklatnya sangat Manis Enak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!